Kabupaten Banyuangi masuk dalam daftar 32 kabupaten kota di Jawa Timur berada di PPKM level 1. Dari hasil asesmen kemenkes, meski demikian Kepala Dinas Kesehatan Banyuangi mengingatkan warga agar tidak terlena terhadap potensi penularan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuangi Dr. Wiji Lestaryono mengatakan, dalam penetapan suatu daerah memasuki level 1 harus memenuhi 6 indikator. Salah satu dari 6 indikator tersebut, yakni jumlah pasien konfirmasi mingguan menurun. Saat ini, jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Banyuangi menurun drastis. Bahkan dalam hitungan harian, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Banyuangi berada di bawah angka 5. Pria yang akrab di Sapa Dr. Ryo juga menambahkan, dengan menurunnya angka pasien mingguan, hal ini juga membuat angka pasien yang dirawat di 6 rumah sakit rujukan COVID-19 semakin melandai. Asesmen Kemenkes, Banyuangi ini sudah masuk level 1. Penetapan level 1 itu berdasarkan, paling tidak ada 6 indikator ya. Yang nomor 1, jumlah penerita konfirmasi mingguan, setiap minggu terakhir ya. Itu kita sudah sangat kecil. Angkanya, angka hariannya itu sudah di bawah angka 5. Bahkan beberapa hari 0 atau tidak ditemukan satu pun penerita baru di Banyuangi ini. Selain Kabupaten Banyuangi, 31 daerah lainnya yang masuk asesmen Kementerian Kesehatan yakni Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Sumeneb, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Mojokerto, Manggetan, kemudian Kabupaten Madiun, Lamongan, Surabaya, Kota Pasuruan, serta sejumlah kabupaten kota lainnya. Meski saat Banyuangi memasuki level 1, dari asesmen Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wicila Staryono tetap menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi 5M serta tidak terlena akan potensi penularan COVID-19. Dari Banyuangi, Rizki Hidayat, Nasional TV melaporkan.